Terima kasih Mbak Tika. Saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat topik Anda menjadi lebih fokus. Tadi kan Mas Andy sempat menjabarkan bahwa ada tujuh tahapan dalam menulis. Menyiapkan diri, kemudian membuat rencana, kemudian menulis draft. Kita berhenti dulu, refreshing untuk membiarkan semua ide itu bergerak di dalam kepala kita. Kemudian kita visit lagi artikelnya, kita revisi, editing, dan proofreading. Di sesi yang ini, saya akan membahas tentang dua tahapan awal yang tadi disebutkan oleh Mas Andy merupakan tahapan yang paling penting, tapi kadang dilupakan oleh penulis, yaitu menyiapkan diri dan menyiapkan rencana tulisan. Saya akan share, semoga bisa ya, share. Terlihat nggak? Terlihatkah? Sudah Mbak? Sudah Mbak. Terlihat Mbak? Sudah Mbak. Ini sekedar pengingat lagi, untuk lingkup esenya. Tadi lingkup esenya itu adalah untuk memperoleh perspektif teman-teman, Indonesia 25 tahun dari sekarang itu seperti apa. Dan terutama dengan dikaitkan dengan visi teman-teman, Indonesia dengan masyarakat terbuka itu akan seperti apa. Dan ini juga diharapkan bisa, teman-teman bisa mengeksplor bahkan dari sisi personal ya, tentang perubahan apa yang akan terjadi di komunitas teman-teman sendiri. Dan kalau dipikir-pikir, 25 tahun dari sekarang itu kan, kalau misalnya di sini teman-teman umurnya sekitar 25, 25 tahun dari sekarang itu sekitar 50 tahun. Dan tadi saya google sebentar, kayak pemimpin-pemimpin kita umurnya berapa sih saat ini? Jokowi itu 59, Anies Basudan 51. Jadi ya 25 tahun mendatang, teman-teman yang akan menduduki posisi-posisi itu. Jadi ini adalah eksersis yang bagus untuk membayangkan nanti ketika sampai saatnya teman-teman yang duduk di posisi-posisi seperti itu, what kind of society that diharapkan kalian akan take charge of. Dan ini untuk tadi, untuk memastikan nanti Dewan Juri bahagia atau happy dengan tulisannya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi bayangan masyarakat terbuka, bagaimana yang terbentuk di Indonesia 25 tahun lagi, perubahan sosial ekonomi politik seperti apa yang diharapkan, prinsip keadilan sosial seperti apa yang terwujudkan, dan perubahan apa yang diharapkan terjadi dalam komunitas Anda secara-cara. Oke. Nah, kan kalau dari sisi lingkup besarnya, lingkupnya adalah visi Anda melihat masyarakat terbuka. Visi Anda melihat Indonesia 25 tahun ke depan. Tapi kemudian untuk supaya tulisannya itu fokus, kita harus mencari topik yang mau diambil, yang akan dibahas di esai tersebut. Gimana sih caranya untuk mencari topik? Tadi Mas Endi sudah menyebutkan baca. Baca yang banyak. Ambil referensi dari berbagai sumber. Jadi di sini ada browsing, internet, koleksi buku pribadi atau orang lain. Pokoknya baca, baca, dan baca. Itu akan memperkaya referensi kita untuk kemudian mencari ide untuk topik. Kemudian yang perlu juga mungkin dilakukan adalah kaji minat dan keterampilan Anda sendiri. Dan juga lakukan brainstorming dengan diri sendiri tentang topik yang bisa ditelusuri. Nah, ini ada semacam latihan yang bisa dilakukan untuk menemukan topik, yaitu menanyakan tiga hal ke diri sendiri. Pertama itu, dan ini sebenarnya bisa dipraktekan tidak hanya untuk misalnya menulis esai yang khusus ini, tapi untuk esai-esai berikutnya. Jadi pertama, apa saja tiga topik bacaan yang paling teman-teman suka? Itu bisa menunjukkan minat teman-teman. Kemudian, apa saja tiga topik yang paling saya kuasai? Misalnya, tiba-tiba Anda diminta untuk beri ceramah. Kira-kira bisa memberikan ceramah apa yang bisa diberikan ke orang lain dari sisi diri Anda sendiri? Mungkin ada yang pintar fotografi, atau memang fokus tadi di bidang gender equality, itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan topik apa yang paling saya kuasai, itu bisa ditanyakan ke diri. Nah, kemudian yang ketiga ini, saya paling suka berdebat tentang tiga hal apa. Karena biasanya ini menunjukkan kalau senang banget debat soal isu itu, berarti teman-teman memang fokus dan tertarik dengan isu itu. Jadi, mungkin ingat-ingat kalau misalnya ngobrol sama teman, atau orang tua, atau kakak adik, dan sering berdebat topiknya apa yang sering diperdebatkan. Oke, nah ini juga ada cara brainstorming. Tadi kan kita sudah coba menentukan topiknya. Nanti dari topik itu, kita perlu juga untuk mengeksplore apa yang bisa di eksplore di topik tersebut. Jadi, kadang satu topik itu kan banyak sekali cabang-cabangnya. Jadi, di sini pertama kita melakukan brainstorming dulu, dan ada dua cara untuk brainstorming. Yang satu itu clustering. Jadi, clustering itu Anda, saya bisa contohkan di sini. Mungkin seperti mind mapping juga ya. Jadi, clustering tulis satu topik, dan mungkin dari satu topik itu bisa, apa yang terbersih di kepala Anda, dituliskan lagi cabang-cabangnya. Jadi, akan ada banyak sekali. Jadi, di sini akan tercapture semua bagian-bagian lain dari topik tersebut. Bisa juga, ini merupakan salah satu cara yang saya suka juga clustering ini. Karena gampang untuk dilihat topik-topik lain, topik-topik turunan yang muncul. Ada juga free writing. Tadi kalau clustering tadi bisa dilakukan selama 10 menit di selembar kertas. Ada juga free writing. Jadi, misalnya kita tulis aja topik yang Anda pertimbangkan tadi non-stop selama 15 menit. Duduk dan tulis, nggak berhenti sampai 15 menit. Ini kayak semacam memuntahkan semua ide, semua referensi yang pernah Anda baca tentang topik itu ditumpahkan aja semuanya, sehingga muncul ingatan-ingatan tentang topik tersebut. Nah, tujuan dari brainstorming ini adalah untuk memastikan kita bisa meng-capture berbagai macam sisi dari topik tersebut. Tapi, bukan berarti kita kemudian akan menuliskan semua hal yang telah kita capture ini. Jadi, ini hanya untuk memastikan kita nggak terlewat. Karena agar tadi ada original idea, itu kita harus memastikan kita benar-benar mencoba melihat ke segala arah untuk topik tersebut. Jadi, ini bisa membantu untuk memastikan nggak ada yang terlewat. Nah, tadi kan sudah melihat sebuah topik dan kemudian sudah melakukan brainstorming. ini, sekarang harus dibuat lebih fokus. Anda harus memangkas lingkupnya. Karena kalau nggak, ini nanti essay-nya akan bisa kelewat dangka atau tidak menarik untuk dibaca. Kenapa kelewat dangka atau tidak menarik? Karena ada berbagai macam hal yang dibahas, tapi tidak mendalam kalau misalnya kita tidak fokus kepada satu isu. tulisan bisa kemana-mana. Jadi, ini bisa menunjukkan penulis sebetulnya tidak punya sesuatu yang akan disampaikan. Karena itu baru hasil brainstorming, baru hasil tadi yang begitu banyak ide di-capture, dan kemudian semuanya ditulis, dimasukkan ke dalam satu tulisan tersebut. Nah, biasanya nanti kalau ada pembaca yang membaca tulisan tersebut, dia akan bingung ini tulisannya, pesannya apa. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Jadi, makanya kita perlu membuatnya menjadi lebih fokus. Nah, jadi sesudah kita mencatat semua fakta yang teman-teman ketahui tentang topik tersebut, harus disempitkan. Caranya, dari berbagai macam data dan yang topik-topik yang tadi, topik-topik turunan yang sudah dicatat, disorot lagi, mana yang menurut Anda paling penting untuk dibahas, dibikin prioritas. Jadi, ini mirip menyorot lampu center. Kan kalau misalnya ada foto, fotonya banyak dan ada fotonya luas, kita nggak bisa melihat sebenarnya fokusnya di mana. Jadi, kita akan fokus pada bagian-bagian tertentu saja yang menurut Anda penting untuk diangkat. Jadi, ambil saja satu cabang dari pohon rindang clustering tadi, kemudian dibuat diagram, kemudian dari satu topik tersebut diturunkan lagi. Jadi, nanti akan ada pohon dengan dahan dan yang lebih fokus. Nah, sesudah melakukan ini semua, kita, itu kan baru latihan dengan diri sendiri ya. Jadi, kita duduk berpikir dengan pena dan notebook kita sendiri. Nah, sesudah itu biasanya coba bahas dengan teman atau orang yang Anda percaya, yang kira-kira bisa memberi masukan atau saran untuk mempertajam rencana tulisan teman-teman. Terus, si masukannya itu dicatat, dan mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan untuk menyusun, apa namanya, fokus tulisannya. Jadi, kembali lagi, untuk cara mempersempit topik, jangan beberkan semua yang Anda ketahui tentang topik yang akan Anda tulis. Sorot satu bagian saja, kemudian pilih satu cabang dari pohon yang rindang tadi, kemudian sesudah melakukan itu, bahas dengan teman atau kerabat terpercaya. Nah, kan kalau dari sini, berarti topiknya sudah dipersempit ya, sudah menjadi lebih fokus. sesudah kita menentukan topik yang lebih fokus itu, kita akan membuat rumusan tesis untuk esay. Nah, rumusan tesis ini harus berbentuk sebuah kalimat yang secara eksplisit mengidentifikasi tujuan dari esay, atau memberikan gambaran ringkas mengenai pikiran pokoknya. Ini yang menjadi bagian dari tujuh tahapan menulis itu adalah membuat rencana. dan tadi menyiapkan diri, brainstorming, menentukan topik, capturing semua ide-ide yang ada, kemudian sesudah membuat topik tulisannya menjadi lebih fokus, kita mulai dengan membuat rumusan tesis. Nah, tesis ini menjadi panduan teman-teman untuk menjaga haluan argumen. Dan ini tulisannya akan bikin tulis, sorry, rumusan tesis ini akan bikin tulisan jadi kokoh, tidak lembek, dan hampir pasti ini akan membantu kita mengingat apa aja yang mau kita tuangkan dalam tulisan. Nah, kalau dalam tulisan eksplanatory, tulisan yang menjelaskan sesuatu, rumusan tesis ini jelas dan memberikan pengarahan bagi pembaca. Dan kalau di tulisan eksploratory, jadi tulisan si penulisnya ini ingin mengeksplore suatu gagasan, tesisnya bermanfaat karena memberi penulis patokan untuk gagasan sentral yang ingin ia eksploror. Yang masih ia telusuri itu. Nah, gimana sih cara menyusun tesis yang efektif? Jadi, rumusan tesis itu bukan observasi. Jadi, karena tadi kan disebutkan bahwa rumusan tesis sudah harus berbentuk kalimat, nah, kalimat ini bisa berbentuk pernyataan yang bisa dipertanyakan atau dipertentangkan. Jadi, misalnya kalau rumput itu hijau, itu bukan rumusan tesis yang bagus, karena itu hanya observasi. Tapi kalau tesis itu mencakup suatu argumen yang ingin Anda angkat. Jadi, misalnya disini contoh tesis disini adalah lingkungan dirusak oleh racun kimiawi yang digunakan orang, terutama perkantoran dan padang gol, sekadar supaya rumputnya tetap hijau. Ini adalah satu pernyataan yang harus yang penulisnya akan kemudian harus bisa perkuat dengan argumen-argumen atau bukti yang yang mendukung tesis ini. Jadi, cara mengkaji tesisnya, tanyakan pada diri Anda, apakah tesis ini memancing reaksi? Mungkin enggak sih ada orang yang enggak sepakat dengan Anda? Jika iya, berarti rumusan tesisnya sudah memadai, karena berarti teman-teman berani provoking reaction dari pembaca. Oke, ini tadi pertama tesisnya itu bukan hanya observasi yang tadi untuk menyusun tesis yang efektif itu berbentuk kalimat, bukan sekadar observasi, tapi sebuah pernyataan yang bisa dipertentangkan. Dan yang kedua ini Anda harus merumuskan tesisnya dari sejak awal. dan tadi kan disebutkan bahwa kalau kita sudah menulis draft, nanti ada revisi, dan lain-lain, itu enggak apa-apa, karena kita mungkin akan merevisi lagi tesisnya, dan dari situ draftnya akan berkembang lagi. tapi memang itu caranya. Jadi, meskipun dirumuskan dari awal, dan mungkin rumusan tesis ini akan berubah, enggak apa-apa. Dicoba aja terus. ini adalah rumusan tesis yang yang pertama ini rumusan tesis yang kurang kuat. Jadi, iklan sabun dan kosmetik menunjukkan dunia hayalan. Ini kurang kuat karena tidak jelas bagaimana sebenarnya iklan sabun dan kosmetik itu menunjukkan dunia hayalan itu. Nah, yang sudah lebih kuat itu ketika iklan TV untuk sabun kescantikan dan kosmetik menggambarkan dunia palsu, dalam mana semua penghuninya cantik dan tampan, hidup berkecukupan, bahagia, dan dicintai karena kulitnya cerah dan tubuhnya wangi. Ini membantu teman-teman kalau kalau rumusan tesis yang pertama, iklan sabun dan kosmetik menunjukkan dunia hayalan. Teman-teman masih harus berpikir lagi bagaimana untuk menjelaskan dunia hayalan itu. Kalau rumusan tesis yang kedua ini, ini sudah bisa memberikan panduan teman-teman kalau bagaimana iklan sabun dan kecantikan ini menggambarkan dunia yang tidak sesuai dengan kenyataan. ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh penulis yaitu bertanya pada diri sendiri apakah yang teman-teman ingin sampaikan itu menarik untuk membaca. Dan jadi pastikan poin yang ingin Anda sampaikan memang patut untuk disampaikan. Jangan sampai kalau apa namanya orang diberitahu tentang ya saya mau menulis tentang ini terus ketika ditanya kenapa kita perlu tahu soal poin ini Anda tidak bisa menjawab Anda tidak tidak punya jawabannya jadi harus cari gagasan yang signifikan yang memang menarik untuk dewan juri atau untuk membaca ini contohnya jangan rumusan tesisnya adalah Jane Waworuntu seorang perempuan minahasa kelahiran awal abad 19 karena disini tidak jelas poin yang ingin disampaikan apa tapi kalau poinnya seperti ini pindah ke Jakarta pada usia 17 karena ayah ibunya tidak mampu membiayai sekolahnya Jane Waworuntu menjadi sekretaris General Van Mook dan menjadi pemegang paspor RI nomor 7 setelah Soekarno Hatta Syarir dan tiga orang lainnya ini menarik karena Jane seorang perempuan usia 17 dia menjadi orang yang memegang paspor nomor 7 sesudah orang-orang pendiri negara Indonesia itu sesuatu yang sangat menarik rumusan rumusan tesis ini membantu teman-teman ketika menyusun sebuah tulisan tapi nantinya ketika di dalam tulisannya itu sendiri akan ditaruh di mana rumusan tesis itu itu bisa tergantung pada kreativitas teman-teman tidak harus selalu ditaruh di kalimat pertama meskipun kalau mau ditaruh di kalimat pertama juga tidak apa-apa kadang kita harus mengarahkan membaca ke tesis pokok kita sambil menjelaskan kenapa gagasan itu penting jadi kadang-kadang rumusan tesis itu kalau berdiri sendiri tanpa ada kalimat-kalimat pendukung kenapa gagasan itu penting itu kadang akan terasa janggal jadi misalnya jangan takut jika rumusan tesis terdengar cemplang ketika berdiri sendiri karena nanti ketika sudah berada dalam draftnya tesis itu akan berkembang menjadi menarik yang penting ketika teman-teman kemudian mengembangkan tulisan dari rumusan tesis itu argumen yang teman-teman masukkan ke dalam tulisannya dan cara teman-teman menyusun argumen tersebut itu akan membuat si rumusannya menjadi menggigit saat dibaca sesudah ini ada beberapa tips mengenai proses penulisan tapi mungkin saya mau berhenti dulu di sini dan tanya mungkin ada pertanyaan terutama tentang brainstorming bikin kluster dan kemudian menyusun rumusan tesis mungkin saya undang teman-teman untuk bertanya dulu silahkan dari teman-teman peserta kalau ada yang mau ditanyakan ke Mbak Prodita sebelumnya saya minta maaf ke Mbak Prodita belum sempat mengenalkan dengan baik untuk informasi teman-teman Mbak Prodita adalah executive editor di The Conversation Indonesia sebelumnya sudah gabung dengan kantor Conversation sebagai Jakarta editor sejak tahun 2014 Mbak Prodita juga sempat di Jakarta Post menulis mengenai isu-isu hak asesi manusia dia Elizabeth Newfer fellow di Massachusetts Institute of Technology Center for International Studies dan telah menerima gelar Master of Human Rights Law and Policy dari University of New South Wales Sydney serta sajana ilmu komunikasi dari Universitas Pajajaran Bandung teman-teman please silahkan kalau ada yang mau ditanyakan jangan malu-malu ada yang mau bertanya mungkin tentang ini karena ini biasanya adalah proses yang paling krusial untuk untuk kemudian memulai menulis ada challenge tertentu mungkin tidak hanya berkaitan dengan menulis esai ini mungkin dari pengalaman menulis teman-teman dari yang sebelum-sebelumnya mungkin bisa memberikan contoh ada kesulitan apa ketika menajamkan tulisan ketika melakukan proses brainstorming kemudian memfokuskan argumentasi membangun argumentasi silahkan yang mau mengajukan pertanyaan pertanyaan mungkin bertanya lagi mbak monggo mas oliver ya menarik sekali penjelasan mbak prodiga tadi saya mau bertanya mbak ini kan karena ada batasan kata mbak jadi gimana cara kita itu strategi kita biar satu paragraf kan enaknya mbak 3 sampai 5 kalimat gitu mbak ya satu kalimat utama atau mungkin di awal atau di akhir gimana cara kita merangkai ini biar ngalir gitu mbak jadi dari paragraf pertama itu nyambung ke paragraf berikutnya 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 yang nanti di akhir itu terjawab dengan satu kesimpulan mbak kadang kita kan maju mundur alurnya itu susah gitu mbak gimana caranya mbak mengatasi cara menulis yang kadang-kadang gak terarah seperti ini terima kasih mbak oke biasanya untuk menyusun sebuah draft dan kemudian memperhatikan kuota jumlah kata yang batasan jumlah kata itu salah satu caranya adalah pertama tadi kan menyusun rumusan tesis itu ya kan sudah jelas rumusan tesisnya apa apa yang mau disampaikan di dalam draft tersebut kemudian dari rumusan tesis itu dipecah lagi ke dalam poin-poin untuk mendukung rumusan tesis tersebut mungkin bahkan dari sejak proses menentukan poin-poin untuk mendukung rumusan tesis tersebut kita bisa membatasi poin-poinnya jangan terlalu banyak mungkin bisa tiga atau empat poin nanti itu jadi panduan untuk penulisan nah kemudian sesudah sesudah menyusun rumusan tesis kemudian menyusun poin-poin itu kayak semacam menyusun outline mulailah menulis mungkin ini di slide-slide berikutnya itu memang ada ada tips dimana ketika sudah menentukan rumusan tesis menentukan poin-poinnya dan berarti kita sudah siap mau menulis berarti kita mulai menulis dan jangan berhenti menulis aja jangan mengedit diri sendiri di saat ketika menulis saat ini nggak perlu berpikir aduh nanti nanti kepanjangan nanti ini nanti itu nulis aja dulu nulis dan jangan berhenti sampai selesai karena nanti sesudah itu kan harus harus berhenti dulu kan berhenti menyemai hasil tulisannya itu dan ketika kita kembali lagi ke dalam tulisannya baru disitulah kita melakukan revisi jadi biasanya tulisan esai itu nggak jadi hanya dalam satu kali penulisan rah begitu jelas ya mas Oliver jadi kalau misalnya kita emang lagi one inspiration is with us jadi lanjut aja udah jangan nggak usah mikirin batasan huruf dulu batasan angka dan lain-lain tulis aja kadang-kadang kadang kan kita kalau udah lagi dalam moodnya udah situasinya enak udah mendukung lagi ada inspirasi nulis aja dulu tulis aja nggak usah kita mengedit saat itu tulis aja dulu nanti editnya nanti aja kalau katanya mbak Dita karena sayang kalau momen itu lewat jadi jangan kita langsung self-editing saat itu juga dituangin aja dulu apa adanya nanti baru editingnya menyusul mumpung lagi terinspirasi mumpung lagi lancar-lancar ibaratnya sungai atau keran lagi terbuka ngalir deras lanjutkan saja dulu gitu ya kurang lebih mbak Dita ya iya mbak Dita ada lagi mungkin oh sorry saya bisa lanjut lagi ke bagian tentang proses penulisannya sedikit tips tentang proses dan juga pola pola tulisan tapi sebelumnya apakah ada yang mau bertanya terutama tentang rumusan tesis ada yang masih bingung gak sih soal rumusan tesis itu oke oke kalau gitu saya lanjut ya halo mbak Gina silahkan mbak makasih mbak Dita gini mbak saya mau tanya tesis itu kan sering diidentikan dengan hipotesa kan jadi dia bentuknya sementara terus kemudian nanti ketika apa namanya ketika kita melakukan penelusuran lebih jauh dan lain-lain kita dapat ternyata misalnya hipotesa kita saya gak tau ya apakah karena saya bilang ini hipotesa karena saya lebih banyak tadi seperti Oliver menulis menulis akademik gitu lalu kemudian hipotesa kita itu ternyata tidak tepat atau tidak akurat nah tapi kita udah telanjur nulis banyak gitu mbak dan akhirnya jadinya membuat tulisan kita itu kalau kita mau ubah jadinya gak fokus itu gimana mbak ya kalau misalnya hipotesanya tidak tepat itu karena misalnya dalam penelusuran bagina itu ketemu fakta yang ternyata membuat argumen awalnya jadi kurang kuat seperti itu jadi lemah terus ternyata oh ya dampaknya ternyata ada dampak yang lebih besar seperti itu terus misalnya ternyata kebaruan gagasan saya gak bisa menjawab permasalahannya misal kalau mungkin dari mas Andy dan mbak mbak Debra nanti bisa add jawabannya tapi kalau dari kalau dari saya biasanya memang itu satu satu hal yang bisa ditemui ketika dalam proses penulisan dan bahwa rumusan tesis awal itu ternyata masih lemah atau salah atau tidak signifikan nah dan kemudian kita di tengah perjalanan itu menemukan rumusan yang lebih tepat memang harus diubah ke rumusan tersebut dan kemudian poin-poinnya akan mengikuti rumusan yang baru itu begitu mbak Debra dan mas Andy setuju gak dengan dengan input dari saya boleh ya tadi saya kira mas Andy sudah bilang kan draft pertama itu bisa saja kita buang total tetapi dia tetap berharga karena kita sudah apa pancinya sudah mulai mendidih bahwa airnya gosong masa ada air bisa gosong kita buang tetapi kita masih simpan di dalam kepala jadi tidak ada proses menulis yang awal pertama itu yang akan kita pertahankan ada orang bikin draft 57 kali saya ingat ada teman waktu saya di Jakarta Post dia menulis 57 draft baru yang terakhir disampaikan kalau kita baru satu dua ya itu adalah bagian daripada penderitaan yang dialami oleh seorang penulis oh iya iya saya baik mbak terjawab Andy mau menambahkan mungkin saya mau menjawab tadi pertanya Oliver ya mengenai kalimatnya dari satu kalimat berikutnya dari paragraf berikutnya mungkin yang bisa diwayangkan adalah tulisan itu harus conversation ini teman-teman kan terbiasa menulis untuk academic paper yang emang pasti kaku karena emang gaya penulisan academic paper emang gitu tapi untuk sebuah essay itu tadi contoh-contohnya Soekarno Gandhi John Lennon dia kan berbicara dengan kita nah jadi coba bayangkan anda nanti paling gampang gini kalau sudah draftnya jadi coba dites sama teman adik atau kakak atau ibu bapak masuk akal enggak pasti mereka nyambung kalau lompat dari sini ke situ nah jadi usahakan tulisan itu sebagai suatu conversation dear diary atau kalau Kartini dia bercerita dengan temannya itu cara menghindari supaya tulisan kita jadi enggak kaku tapi paling gampang nanti dites itu dibaca secara keras-keras depan teman sahabat atau saudara oke 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 saya lanjut ya karena slide saya belum selesai sebenarnya tapi pengen mestiin dulu yang soal rumusan tesis ada pertanyaan oke saya share lagi oke nah ini tadi mungkin menjawab juga pertanyaannya Oliver apa namanya mulai yang tadi mulai aja menulis susun draft nomor 0 malah bukan draft nomor 1 lagi ditulis aja dulu draftnya sesudah menentukan rumusan tesis dan poin-poin yang mendukung rumusan tesis tersebut ini juga bisa membantu dalam teman dalam proses menulis teman-teman pinjam tekniknya wartawan pakai rumusan 5W1H biasanya wartawan ini ketika menulis berita terutama berita peristiwa itu mereka menggunakan 6 pertanyaan ini sebagai panduan siapa mengapa kapan dimana mengapa dan bagaimana ini juga bisa digunakan oleh teman-teman untuk membantu dalam proses penulisan nah kemudian ini ada beberapa pola-pola menulis yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman dalam menulis esainya ada yang namanya pola menulis deskripsi narasi proses klasifikasi definisi sebab akibat membandingkan mengkontraskan atau testimoni saya akan menjabarkan satu persatu pola-pola ini nanti teman-teman bisa menentukan sendiri mana nih yang mungkin membantu teman-teman untuk menyampaikan gagasan teman-teman deskripsi kalau deskripsi jelas itu menceritakan mendeskripsikan sesuatu jadi misalnya di sini deskripsi tiga generasi dari satu keluarga dan ada pola kehidupan berubah lewat perubahan masing-masing generasi ini contoh contoh pola penulisan deskripsi kalau narasi itu jelas storytelling ada sebuah cerita yang disampaikan untuk topik keluarga Indonesia modern ini ini pola-pola pola-pola tulisan ini untuk menggambarkan topik misalnya keluarga Indonesia modern kalau dalam bentuk narasi ini cerita tentang keluarga modern di Indonesia kalau pola menulis proses ini adalah cara ya proses itu kan cara jadi pola penulis ini menjelaskan sebuah cara yang dilakukan atau digunakan oleh keluarga Indonesia modern jadi misalnya tentang bagaimana cara anggota keluarga Indonesia modern ini berkomunikasi dengan sesamanya yaitu dengan menggunakan ponsel ada juga pola klasifikasi jadi menciptakan sistem klasifikasi atas beberapa keluarga Indonesia yang tipikal ada keluarga ayah ibu bekerja ada keluarga cuma satu orang bekerja ada keluarga satu orang tua jadi ini mengelompokkan membentuk kelompok-kelompok dan kemudian menceritakan kelompok-kelompok tersebut ada juga yang definisi jadi daftar perilaku penting yang menjadi ciri keluarga Indonesia modern ada pola sebab akibat menyusun introjeksi mengenai hal-hal yang membentuk keluarga Indonesia modern atau yang mengubahnya dari keluarga tipikal 50 tahun silam bisa juga pola membandingkan membandingkan dua kategori keluarga Indonesia modern ada rural urban ibu bekerja ibu tinggal di rumah dan lain-lain dan juga ada testimoni yaitu studi kasus keluarga Indonesia tipikal yang Anda kenal ini adalah contoh penggunaan pola-pola tersebut untuk topik keluarga Indonesia modern nanti teman-teman bisa pilih sendiri mana yang ingin digunakan untuk esay teman-teman jadi untuk merangkum lagi untuk sesi yang pertama Anda bisa mencoba menggunakan tadi tips yang dari wartawan yang 5W1H untuk membantu agar teman-teman fokus dan bisa untuk menjawab 5W1H itu bisa juga bertanya pada diri sendiri apa tujuanku menulis untuk siapa saya menulis ini apa sih pokok utama dan rumusan tesisnya dan apa bukti atau argumen pendukung untuk rumusan tesis teman-teman oke mungkin sekian dulu untuk sesi yang kedua tentang bagaimana membuat topik menjadi lebih fokus silahkan kalau ada pertanyaan lanjutan ya oke teman-teman silahkan ya pertanyaannya jadi tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Dita bagaimana kita memulai tulisan dari awal dari brainstorming dulu dengan ya kalau misalnya kita rujuk lagi ke apa namanya lingkup esai ini jadi yang kita lihat disini adalah gambaran besarnya teman-teman melihat Indonesia itu seperti apa 25 tahun lagi tapi dalam bingkai bahwa prinsip itu Indonesia yang terbuka yang setara yang bineka dan menghormati prinsip keadilan teman-teman nanti 25 tahun lagi itu ada perubahan sosial ekonomi politik seperti apa sih di negara ini terus mungkin di lingkup yang lebih sempitnya lagi di dalam komunitas atau kehidupan teman-teman sendiri nanti inginnya terjadi perubahan seperti apa tadi Mbak Dita juga membantu menjelaskan mengenai dua cara brainstorming clustering dan free writing yang clustering itu mungkin bentuknya seperti mind mapping masih acak gitu lah jadi mungkin tuliskan dulu semuanya yang muncul di pikiran kemudian baru nanti difokuskan lagi terus nanti difokuskan terus mulai dibangun tesisnya rumusan masalahnya dan jawabannya mau diterus seperti apa harus mempunyai argumen yang jelas yang jelas dan kuat untuk satu ide tersebut terus gak apa-apa dimulai dulu dari draft awal draft awal bahkan seperti Bu Debra bilang mungkin bisa draft awal itu mungkin bahkan gak jadi disubmit bisa jadi kalian mengubah revisi terus diubah lagi diperbaiki lagi sampai akhirnya jadi suatu bentuk tulisan yang teman-teman puas dan yakin bahwa oke this is the best version of my writing yang kayaknya akan saya submit untuk kali ini atau mungkin ini juga membantu untuk proses tulisan yang lain silahkan teman-teman saya raise hand bisa langsung activate mic-nya izin bertanya mbak oh enggak mas Khalil silahkan kalau kameranya bisa diaktifkan diaktifkan juga ya kita pengen diapak solir seperti apa biar bisa oke silahkan silahkan jadi udah beberapa kali saya ikut lomba izin mbak nah dalam step tulisan kadang saya itu kan pertama buat permasalahannya gitu mbak ya kayak fokus tulisan gitu nah disana biasanya permasalahan utama terus pasti kayak solusinya itu saya buat pakai sebab-sebab gitu mbak subjudul gitu di step solusinya apakah saya mau tanya gitu di isi yang sampai 800 kata ini diperlukan hal seperti itu dalam artian kita paparkan masalahnya di penahuluan nanti baru kita kasih dia solusi gitu mbak sedangkan isi ini kan bentuknya kompleks gitu ekonomi politik sosial dan segala macemnya sedangkan nanti diminta kita untuk fokus gitu itu sih yang saya agak bingungin mbak gimana model tulisannya misal saya mau angkat kasus feminisme apakah berarti dalam artian saya tidak menyentuh ranah ekonomi politik gitu kan tapi ranah sosial yang saya sentuh gitu tapi kan di isi yang apa namanya yang diadakan sekarang ini sorry mas sorry bisa tolong diulangi yang terakhir agak keputus yang kalimat terakhir mas jadi kira-kira gimana gitu cara kita menanggapi dalam apa namanya tulisan yang dapat dikatakan singkat sedangkan substansi yang akan kita angkat itu kompleks kompleks gitu mbak ada ekonomi politik sosial segala macem sedangkan kita harus fokus di satu tulisan permasalahan kalau kita angkat kasus feminisme otomatis kita akan berfokus di apa namanya di ranah sosial tidak menyentuh ekonomi politik akan tetapi jika secara general mungkin apakah bisa kita pakai kayak kita memaparkan masalah Indonesia sekarang dari ekonomi sosial segala macem baru kita kasih dia solusi seperti menambahkan subjudul bagaimana mbak kira-kira mana yang lebih relevan gitu kita pakai oke terima kasih mas lalu untuk pertanyaannya mungkin kalau masukkan saya meskipun memang lingkup esay yang diajukan oleh Tifa itu kompleks yaitu ada sosial ekonomi politik dan kemudian teman-teman diminta untuk fokus dalam esaynya teman-teman bisa melihat satu topik tersebut bisa membahas sisi ekonomi dan politik juga dari lensa feminisme itu masih bisa dilakukan jadi membahas tentang ekonomi dan politik tapi khusus dengan lensa rumusan tesis yang teman-teman angkat gitu jadi rumusan tesis itu akan menjadi panduan teman-teman tapi kalau misalnya ingin enggak hanya ingin terbatas melihat sisi feminisme dari sosial ingin membahas politik dan ekonomi juga tetap bisa tapi tetap dalam lensa feminisme begitu mungkin itu input saya yang lain-lain. Jadi, bisa menulis sampai 5.000-8.000 kata. Itu wajar. Essay ini harus lebih spesifik, lebih fokus. Nah, nanti kuncinya, supaya kita nggak terus terjebak dengan masalah yang terlalu luas, kuncinya kembali. Ketika menulis tesisnya itu, harus benar-benar solid. Makanya menulis tesis itu mungkin bukan sekali aja. Bikin draft pertama. Kemudian ini kayaknya masih terlalu luas. Kalau saya menulis ini, akan meluas, saya nggak akan bisa mengatakan dalam 800, 700 kata ya? Bukan 800 kata. 700 kata. Jadi, nanti ditulis ulang kembali tesisnya supaya lebih tajam, lebih fokus, dan bisa ditulis dalam batas kata yang diberikan. Itu tantangannya. Tapi, proses pemikiran kemudian itu semua terjadi ketika kita menulis tesisnya. Makanya tesis itu bagian proses penulisan yang penting. Penulisan nanti, seperti yang saya katakan dari awal, penulisannya, kalau tesis kita sudah kuat, kemudian kita punya outline yang kita kembangkan dari tesisnya itu, penulisan itu harusnya cepat, tidak lama. Jadi, again, kita perlu investasi waktu juga di tesis ini. Kalau masih belum puas, masih belum solid, belum kuat, dipikirkan ulang, kemudian ditulis ulang lagi. Sampai kita, saya kalau menulis tesis untuk esai-esai saya itu bisa sampai 4-5 kali saya berbagi, karena saya nggak puas yang pertama. Jadi, jangan puas dengan tesis yang pertama, dipikirkan lagi, mungkin baca lagi, kemudian ditulis ulang. 2, 3, 4 kali. Bu Debra, ada yang mau ditambahkan mungkin Bu Debra? Nanti saya jabarkan dalam pengaparan saya aja, Mbak Tika. Ya, oke Bu. Sesi berikutnya soalnya kita mulai menulis ya teman-teman, mulai latihan menulis dan nanti Bu Debra yang akan memandu. Jadi, siap-siap aja. Sebelum kita pindah ke sesinya Bu Debra, teman-teman masih boleh nanya, silakan. Masih ada waktu. Yang mau bertanya, silakan. Maaf Mbak, boleh saya tinggal sekali. Boleh, boleh. Ada yang kurang jelas soalnya. Oke. Silakan. Pak, semisal, saya ambil kasus permasalahan di Indonesia misalnya dari sosial, politik, ekonomi, semuanya itu misal Pak, saya ambil kasusnya. Nah, dalam saya memberikan, misal saya paparkan di penahuluan segala macam gitu Pak. Nah, dalam memberikan solusi, tapi solusi yang saya tawarkan itu mencakup untuk apa namanya, solusi dasar gitu. Bisa, bisa untuk memberantas permasalahan sosial, ekonomi, apa yang harus kita lakukan di ranah pendidikan segala macam. Berarti, ketika saya mengangkat semua isu itu Pak, apa boleh saya mengangkat ekonomi, politik, semua saya masukkan, terus tapi memiliki solusi, kayak, misal cukup solusi, tapi basic gitu Pak. Yang bisa solusi dasar gitu, konsep dasar yang bisa memberantas permasalahan itu Pak. Gimana kira-kira? Pak Endi, kayaknya yang ditujukan ke Pak Endi nih. Oke, kalau ini saya sarankan baca pidatonya Soekarno yang Indonesia menggugat dan juga pidatonya yang 1 Juni 1995. Karena itu semuanya ada di situ. Bedanya dia 7 ribu kata ya. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan itu, dia berbicara mengenai kondisi ekonomi, pendidikan masyarakat, dan lain-lainnya. Dan berbicara mengenai kondisi sekarang dan kondisi yang idealnya dicapai ketika Indonesia sudah merdeka. Sampai ke itu, jadi emang kalau kita ingin berbicara yang lebih holistik, bisa ya. Mengenai Indonesia 2045, kondisi politik, sosial, kesejahteraan gender, dan lain-lain, bisa dimaksimkan. Tapi kemudian ada satu hal yang merangkum ini. Mungkin karena kita berbicara mengenai masyarakat yang terbuka, bagaimana masyarakat yang terbuka ini bisa memastikan bahwa ekonomi, politik, medikan, lain-lainnya itu bisa terjadi. Jadi wajar-wajar aja, sah-sah aja ya, untuk tidak terlalu fokus ke satu topik, misalkan di gender aja, atau ekonomi saja, tapi mau lebih yang yang lebih holistik, bisa. Dan saya yakin bisa ditulis dalam 800 kata. Bagaimana kita meramunya, dan kembali akhirnya biar dalam tesisnya itu kita harus benar-benar solid untuk bisa menyampaikan pesannya itu dalam 800 kata. Tapi baca Soekarno itu sangat menarik. Bagaimana Mas Holil? Apakah sedikit terbantu? Ya, terima kasih Pak. Oke, ini ada yang raise hand, Bang Michael. Silahkan Bang Michael. Bang Michael, di-unmute dulu Bang Michael. Dan kalau mungkin kami dinyalakan. Oke, baik, terima kasih Mbak sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan saya seputar tentang membuatan SI ini, Mbak. Kalau kita buat SI, kalau saya secara pribadi ya membuat SI gitu. Nah, terkadang saya mencantumkan kayak case gitu. contoh misalnya kalau kita bicara topik tentang toleransi, kadang saya mencantumkan misalnya kasus gitu. Misalnya ada beberapa seperti pemerintahan yang tidak istilahnya merealisasikan toleransi beragama. atau mungkin case-case lain di masyarakat misalnya ya seperti penutupan gereja dan sebagainya. Nah, padahal istilahnya case itu cuma sedikit gitu. Ketimbang banyaknya dalam tanda kutip pencitraan-pencitraan di media yang justru memunculkan toleransi itu. Nah, wajar nggak gitu kalau dari saya sendiri istilahnya kayak mau naik-naik gitu sih. Wajar nggak kalau misalnya kita mencantumkan case tersebut gitu. padahal banyak istilahnya representasi media yang mengatakan bahwasannya Indonesia toleran gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. silahkan kepada pemateri yang tidak menjawab pertanyaan Michael. Saya boleh coba ya Mbak Tika. Onggo silahkan Bu Debra. Begini Mas Michael Anda tadi mengajukan dua tesis. Anda mau ngomong tentang case intoleransi atau Anda mau ngomong tentang pencitraan di media. Jadi Anda belum jelas apa yang ingin dikatakan. Kalau mau case-case tadi tiga gereja terjadi pembunuhan terjadi pembohongan dan sebagainya lalu jabarkan Indonesia 2045 kalau mana kita sudah mencapai masyarakat yang adil dan makmur hal itu tidak terjadi lagi. Jadi nggak usah ngomong sama sekali tentang pencitraan media atau Anda memilih di media ada pembohongan ada penyilapan sebuah konsep bahwa Indonesia sudah gemah ripah lohing jenawi. Dan lalu Anda mengatakan itu kritikan saya ini adalah sebuah ideal kita belum santai. Ini dia di Indonesia harus membenah diri. Jadi itu jelas. Tapi yang tadi Anda kan loncat dari sini ke situ tentu saja bingung. Tadi saya mau jawab juga Mas Holil hal yang sama Mas. Anda tiga kali menggunakan sebuah perkataan yang sebetulnya menjadi mengkhawatirkan bagi Anda sendiri. Segala semua dan macam-macam seperti itu. Anda pilih satu saja. Jangan segala tetapi ekonomi atau politik atau sosial satu saja dan lalu jabarkan ini kritikan saya ini solusinya. Jangan saya memberikan solusi dasar untuk semuanya. Itu Anda akan bikin APBN yang halamannya 900 halaman lalu diajukan ke DPR lalu dibahas selama setahun. Kita dalam esai yang hanya 700 kata hanya punya ruang untuk melakukan penelusuran terhadap satu paling banyak dua poin. Jadi kalau Anda lebar Anda bingung sendiri sempitkan saja satu dahan kalau bisa satu ranting satu ranting ada satu daun. Nah daun itu yang dijelaskan. Jadi Anda tidak akan saya ingin menyelesaikan masalah Indonesia kita sudah 75 tahun Indonesia belum selesai juga. Ini butuh pemikiran 230 berapa orang sih kita? 265 juta orang. Kita satu orang cukup satu esai saja satu dahan satu ranting satu daun. Dan itu sumbangan kita terhadap penyelesaian seluruh masalah Indonesia. Kira-kira begitu. kawan Michael ada yang mau ditanggapi dulu? Mungkin maksud saya tadi istilahnya kita buat esai topiknya tentang intoleransi kita ambil satu case ternyata di media ada banyak case yang menunjukkan istilahnya ternyata Indonesia itu toleran dengan istilahnya indeksnya dan sebagainya. terkadang saya takut gitu untuk mencantumkan case itu. Mungkin itu sih maksud saya tadi, Bu. Bukan mencele-mencele kemana gitu. Itu sih, Bu. Sorry, saya langsung potong. Hilangkan ketakutan. Anda mau ngomong tentang media dan mengeritik media atau Anda mau ngomong tentang case-nya? Putuskan aja dulu sekarang. Dan lalu telusuri itu. Anda hanya punya 700 kata, nggak banyak ruangannya. Boleh saya tambahkan? Silahkan Pak Edi, silahkan. Tadi di slide-nya terakhir dari Prodita, ada poin terakhir, apa yang jadi bukti atau argumen pendukungnya? Saya pikir itu penting ya. Dalam esay-nya, esay ini mungkin bercerita mengenai impian kita 2045. Terus pertanyaan impian itu dasar bukti atau argumennya apa yang bisa digunakan. Toh ini baru akan terjadi dari 245. Tapi poinnya bukan itu. Kita mengatakan inilah impian kita dan impian itu bisa muluk, bisa setinggi langit. Tapi kita harus yakin juga bahwa itu bisa dicapai. Nah, apa bukti atau argumen pendukungnya? Kita bisa pakai sejarah. Tadi misalnya yang disampaikan oleh penanya sebelumnya mengenai serangan gereja. Saya pikir yang terjadi sekarang kan, kita ingin berangan-angan 2045. Ini tidak terjadi lagi. Bahwa masyarakat itu seperti yang didengungkan oleh banyak media, Indonesia itu toleransi, tapi Anda mengatakan ternyata kenyataannya tidak seperti itu. itu bisa disampaikan dalam tulisannya, tapi casenya itu adalah bagian dari bukti atau argumen pendukung Anda. Jadi, berceritalah tentang impian Anda, tapi harus ada referensi atau bukti untuk mendukung supaya impian ini sebenarnya masuk akal. Nah, itu kalau misalnya kalau Soekarno, dia pakai referensi sejarah. Soekarno ini kan pasti baca Hegel dan Karl Marx ya, itu kan historical determination yang banyak orang itu masuk akal gitu. Tapi itu sebagai pisau untuk analisa sangat ampuh untuk bisa bercerita mengenai impian 2045, 1945 itu, menggunakan pisau-pisau yang ada gitu. Kita Hegel atau Karl Marx kalau berat juga. Tapi, the point is bisa menggunakan referensi-referensi yang sudah ada selama ini sebagai alat yang mendukung bagaimana impian itu bisa tercapai. Terima kasih, Pak Andy. Gimana, kalau Michael? Baik, terima kasih, Mbak. Mungkin saran-sarannya tadi sangat bagus dan sangat membangun saya sih supaya nggak takut lagi untuk kayak jangan takut untuk ngambil case atau ngambil istilahnya melangkah lebih lagi. Gini, Pak. Terima kasih sekali. Jadi, sebenarnya jadi si lomba esay kita ini, lomba menulis esay ini, itu sebenarnya mengajak teman-teman anak muda untuk yuk kita ngimpi bersama. Menghayal bersama. Terus kita tuliskan. Tapi menghayalnya juga nggak asal-asalan menghayal. Saya menghayal 25 tahun lagi ada mobil terbang. Dari zamannya film Back to the Future sudah ada hayalan mobil terbang, tapi kan belum kejadian. Nah, ini lebih kita kontekskan juga misalnya saya mengharapkan 25 tahun lagi tidak ada lagi yang namanya diskriminasi terhadap orang yang berbeda berbeda imam, berbeda aliran politik dengan saya. Misalnya, contohnya saat ini kondisi seperti ini. Nah, nanti harapannya 25 tahun lagi akan seperti ini. Dan caranya adalah A, B, C, D misalnya. Jadi teman-teman memaparkan step by step harapannya seperti apa. Kurang lagi sih, jadi ada koridornya menghayal, tapi ada koridornya. Kurang lagi.